Intro Halo sahabat Aziz Alzheimer's Indonesia Saya Gary Puraat Maja Di dalam keseharian kita untuk menemani ODD atau orang dengan dimensia Kadang-kadang kita memiliki satu konsep yang berbeda Dengan apa yang ada dalam pemikiran ODD atau orang dengan dimensia ini Contohnya salah satunya adalah sundowning Dimana pemikiran tentang hari yang siang adalah sebenarnya jadi malam Atau sebaliknya malam menjadi siang Nah apa yang harus kita hadapi dan kemudian apa yang bisa kita lakukan Saya sudah tersambungkan di zoom dengan sahabat kita Amel disana Halo Amel Hai Mas Gary Amel, Opa pernah waktu itu katanya juga punya perbedaan tentang waktu nih Malam jadi siang, siang jadi malam Terus Amel waktu itu apa yang Amel lihat, Amel ketahui dan apa yang Amel lakukan Nah itu bener banget Mas Gary Amel malah, kan Amel ngurus dua mertua ya Mas Gary ya Yang satu mertua cowok, yang satu mertua cewek Dimana mertua cowok itu masih fisiknya oke Jadi muter terus Sedangkan yang cewek itu udah tirah baring Dua-duanya ngalamin yang sama Mas Gary Nah jadi pada prinsipnya sebenarnya Kita itu harus memberi activity yang sesuai dengan ODD Dengan kekuatan atau kemampuan yang masih ada di ODD Di siang hari Jadi jangan sampai ODD tuh siang hari tuh tidur Mas Gary Soalnya kalau siang hari dia tidur Namanya juga ODD kan dia kayak Dia juga gak bisa berpikir lagi ya Gue harus ngapain ya Beda kayak kita orang normal Kita normal manusia kan kayak Oh ya hari ini saya punya schedule ini-ini nih Kalau lagi santai pun kita bisa nyari kegiatan gitu Pokoknya biar ada activity setiap hari Tapi kalau untuk ODD kan udah gak bisa Jadi kita harus yang nyariin activity Kayak misalnya opa saya Maksudnya mertua cowok saya Saya manggilnya opa Nah itu karena dia badannya fisik yang masih kuat Akhirnya saya ketemu cara adalah Diajak olahraga Mas Gary Kalau enggak itu jam 2 sampai jam 5 pagi Atau apa jam 12 sampai jam 3 gitu Jadwalnya ngaco deh suka-suka dia Itu muterin rumah Muter rumah keluar masuk keluar masuk Nah rumah amal juga termasuk tinggi Mas Gary Nah jadi kan amal juga deg-degan dong Kita sekuat-kuatnya kita melek Tetap aja kita kan pasti ada titik jenuh Atau titik lemahnya Dimana kita pasti akan ketiduran kan Aduh itu saya bener-bener deg-degan banget Ditambah lagi mertua saya waktu itu baru Belum ketahuan Dia punya epilepsi Jadi dia jatuh melulu Gelinding Jadi kayak Saya bener-bener gak Saya bener-bener gak tenang banget Deg-degan melulu Jadi itu muterin terus Saya harus ngikutin Sampai berapa jam tuh kayak Saya gak sanggup sih Akhirnya saya Itu nyari inisiatif adalah Saya abisin tenaganya di siang hari Dengan olahraga Karena tenaganya beliau masih kuat Kayak dia kan sehat nih Cuman memang karena dimensia aja Dia sakitnya Saya ajak olahraga Jadi pagi Olahraga satu jam Minimal Sore Saya ajak lagi olahraga Minimal satu jam juga Jadi dia sehari minimal dua jam Bahkan kadang-kadang lebih Waktu dulu Nah sekarang mungkin karena Covid ya Mas Geri ya Saya juga rada-rada deg-degan sih Waktu kemarin Dia ajak beliau Dan ditambah lagi Beliau fisiknya sekarang Step by step juga mulai menurun Jadi saya keliling Di dalam rumah aja Mas Geri Pokoknya yang penting Dia jangan tidur Saya kasih activity Biar tenaganya habis Nah selain misalnya Kayak opa Sekarang tenaganya udah mulai Turun tuh Mas Geri Jadi kan saya gak bisa Forsir dong Olahraga terus gitu ya Yaudah Saya kasih activity Main kartu Nah saya dari Sekian banyak mainan Yang saya beli Saya tuh coba tuh Mas Geri Trial and error Dari domino Ular tangga Apalagi ya Pokoknya semuanya Amel beliin deh Mas Geri Mainan-mainan Anak-anak itu Congklak lah Semuanya amel beliin Akhirnya yang cocok tuh Sama opa tuh Nomor satu domino Nomor dua Ular tangga Nah kalau ular tangga itu Gak long lasting Dia tuh kayak Ah bosen gitu Nah tapi kalau domino Entah kenapa Dia tuh cocok Jadi Kalau misalnya Dia lagi bosen Yaudah diajak main domino Dia selalu ngangguk-ngangguk Seneng dan dia main domino Gitu Mas Geri Nah sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia Itulah bagaimana Amel menemani ODD orang dengan dimensia Yang memang Sudah berbeda Konsep pemikirannya Antara siang Menjadi malam Malam menjadi siang Tapi menemani Dengan aktivitas Tentu itu menjadi Salah satu kegiatan utama Yang bisa kita lakukan Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton